Basnas Kota Palopo menerima kunjungan dari Basnas Kabupaten Baru dalam rangka studi banding desain kantor Basnas Kota Palopo. Kunjungan ini dilakukan karena Basnas Kabupaten Baru masih belum memiliki kantor sendiri dan berencana untuk mengadopsi desain kantor Basnas Kota Palopo. Kunjungan ini juga merupakan ajang silaturahmi dan sinergi antara Basnas Kota Palopo dan Basnas Kabupaten Baru. Dilakukan sharing ilmu tentang pengumpulan dan pendistribusian sakat serta tata kelola administrasi. Wakil Ketua Satu Basnas Palopo Sumarsono mengungkapkan pihaknya juga belajar dari keberhasilan Basnas Kabupaten Baru di mana pada tahun sebelumnya Basnas Kabupaten Baru berhasil mencapai target yang signifikan dengan total nilai sebesar 23 miliar rupiah. Dalam kunjungan tersebut tim dari Sistem Informasi Basnas Simba juga turut hadir dalam memberikan materi tentang penggunaan Simba untuk pelaporan sakat secara sistematis yang terhubung langsung dengan Basnas Pusat. Sumarsono berharap dengan adanya kegiatan ini Basnas Palopo dapat meningkatkan penghimpunan sakat berdasarkan ilmu yang telah diperoleh dari tim Simba. Ia juga berharap agar ambil pelaksanaan dapat melakukan pelaporan tepat waktu sesuai dengan sistem yang telah diimplementasikan. Harapan ke depan yang pertama tentunya Basnas Palopo berkeinginan ingin melakukan penghimpunan yang banyak, yang besar, yang tinggi berdasarkan ilmu atau trik yang diberikan oleh pimpinan Basnas Baru. Terus yang kedua, kami berharap ambil pelaksanaan dengan dilakukannya sosialisasi atau apalah sinergi sharing terkait dengan ilmu Simba, maka ambil pelaksanaan di Palopo dapat melakukan pelaporan tepat waktu, sehingga Basnas RI bisa membaca bagaimana kinerja yang dilakukan oleh Basnas Kota Palopo. Jadi berdasar dari laporan yang diimput setiap saat di sistem Simba. Putra Alipsya mengabarkan untuk Koran Seruya dan Seruya TV.